Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom, Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang rendah hati Matthew 1 ayat 23 firman Tuhan berkata Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Immanuel yang berarti Allah menyertai kita adalah fakta yang tak terbantahkan Fakta yang memberikan kepada kita pengharapan dan sukacita Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai kita Berarti juga Allah yang begitu rendah hati Yang rela berkorban untuk mendatangi kita orang-orang berdosa Supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan dan diberkati Haleluya Nah pada saat ini Saudaraku saya ingin membagikan empat kebenaran dari firman Tuhan Yang membuktikan Allah Immanuel, Allah yang beserta kita Supaya kita diselamatkan Ia adalah Allah yang rendah hati Luar biasa Allah yang rendah hati Yang pertama Saudaraku Allah yang rendah hati ini lahirnya di mana? Di Palungan Palungan adalah tempat lahirnya Lukas 2 ayat 16 mencatat Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf Dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam Palungan Saudaraku saat gembala-gembala di Padang mendengar Saudaraku berita kelahiran Juru Selamat Yaitu Krisus di Kota Daud Dari para malaikat Saudaraku Bahwa Juru Selamat yang mulia itu sudah lahir Dan dibaringkan di dalam Palungan Dan memang itu benar Ini adalah bukti Saudaraku Allah Immanuel Allah yang rendah hati Saudaraku Rela datang ke dunia Karena dia mau Saudaraku Menyelamatkan kita Umat manusia yang berdosa Dan kebenaran yang kedua Saudaraku Allah Immanuel Allah yang rendah hati Ia dibesarkan di rumah Tukang kayu di Nasaret Matius 2 ayat 23 mencatat Setibanya di sana Ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nasaret Hal itu terjadi supaya genaplah firman Yang disampaikan oleh Nabi-Nabi Bahwa ia akan disebut Orang Nasaret Allah Immanuel Allah yang rendah hati Saudaraku Dia rela dibesarkan di rumah tukang kayu Dimana? Di Nasaret Saudaraku Karena Allah yang rendah hati itu Ingin dekat dengan manusia Supaya manusia mengenalnya Dan manusia diselamatkan Haleluya Dan kebenaran yang ketiga Saudaraku Allah Immanuel Adalah Allah yang rendah hati Ia rela tidak memiliki apa-apa Karena ingin memberkati manusia Yang tidak memiliki apa-apa Matius 8 ayat 20 mencatat Yesus berkata kepada mereka Serigala mempunyai liang Dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Inilah gambaran Allah Immanuel Saudaraku Allah yang rendah hati Dia rela menjadi manusia dan rela berkorban Tidak mempunyai apa-apa supaya kita manusia yang berdosa diselamatkan Saudaraku manusia yang tidak mempunyai apa-apa Selamatkan dan diberkati olehnya Haleluya Dan kebenaran yang keempat Saudaraku Allah Immanuel adalah Allah yang rendah hati Ia rela berkorban di kayu salib Supaya kita orang-orang yang berdosa diselamatkan Filipi 2 ayat 8-11 mencatat Dan dalam keadaannya sebagai manusia Ia rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak Haleluya Jadi Allah Immanuel adalah Allah yang rendah hati Allah yang rela berkorban Supaya kita orang-orang yang berdosa diselamatkan Tidak dihukum di dalam neraka Marilah pada saat ini saudaraku dalam suasana Natal Di tanggal 24 Desember ini Kita mau sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Immanuel Allah yang rendah hati Yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Semua pengorbanannya sudah dilakukan untuk menebus kita Orang-orang yang berdosa Dari hukuman neraka Dari penderitaan kekal Dan dalam suasana Natal Saudaraku dalam suasana Natal ini Kita juga mau menjadi berkat bagi sesama Haleluya Jadi inilah empat kebenaran dari firman Tuhan yang membuktikan Allah Immanuel adalah Allah yang beserta kita Supaya kita diselamatkan Ia adalah Allah yang rendah hati Yang pertama Palungan adalah tempat lahirnya Ia dibesarkan Yang kedua Ia dibesarkan di rumah tukang kayu di Nasaret Luar biasa rendah hatinya Tuhan Yang ketiga Ia rela Tidak memiliki apa-apa Karena dia ingin memberkati manusia Yang tidak memiliki apa-apa Dan yang keempat Ia rela berkorban di kayu salib Supaya kita manusia Orang-orang berdosa Diselamatkan Amin Saudaraku ya Matthew 1 ayat 23 Saya bacakan lagi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kau adalah Allah Immanuel Allah yang menyertai kami semua Allah yang rendah hati Tuhan Merela datang ke dunia Supaya kami diselamatkan Dan diberkati Siapapun Tuhan pada saat ini yang belum percaya Saat melihat Mendengar tayangan morning spirit ini Biarlah hatinya terbuka Dalam suasana natal Boleh percaya kepada Tuhan Yesus Dan diselamatkan Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh morning spirit Jangan lupa klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Dan kalau kita diberkati oleh morning spirit Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya